Intro Selamat sore, pemilihan gubernur DKI putaran kedua terus digoyang isu Setelah kasus saraf video koboi China pimpin Jakarta, kini muncul isu kebakaran di kantong pemenangan Jokowi disengaja Saya Rika Indri Aswari inilah redaksi sore selengkapnya Ya, peristiwa kebakaran di kawasan padat penduduk di Jakarta dalam dua minggu terakhir ini mulai bias dipertanyakan Terkait pemilu kada DKI 20 September mendatang Namun gubernur DKI Fauzibo minta semua pihak untuk tidak mempolitisir kasus ini Mengaitkan kasus kebakaran dengan pemilihan gubernur 20 September nanti memang sebuah upaya sia-sia dan berlebihan Sekalipun sejumlah peristiwa kebakaran dalam dua minggu terakhir ini terjadi dalam kurun waktu bersamaan dengan proses persiapan pemilihan gubernur bapak kedua Namun, di tengah isu sensitif itu, gubernur Jakarta Fauzibo meminta semua pihak tidak mempolitisir kasus kebakaran di Jakarta akhir-akhir ini Fauzibo sebagai incumbent jagup DKI juga menepis dugaan adanya faktor kesengajaan dalam berbagai peristiwa kebakaran yang terjadi Kecemasan Fauzibo ini memang cukup beralasan Sebab kebakaran yang marak terjadi di ibu kota dalam dua minggu terakhir ini justru terjadi di kantong-kantong pemenangan suara Jokowi Jagup lawan politiknya di bapak kedua nanti Fauzibo tidak mau musibah yang dialami warga Jakarta ini justru dipolitisir sebagai alat untuk menjatuhkan dirinya dalam pemilu kada DKI Saya tidak ingin memberikan komentar Yang jelas, setiap kebakaran itu saya sampaikan keprihatinan saya sebagai kepala daerah Dan saya berikan apa yang menjadi kewajiban saya untuk saya berikan kepada korban yang tertibuk musibah Tapi saya tidak ingin mempolitisir kejadian-jadian seperti ini Sama dengan fokus, Jokowi juga tidak mau terjebak dalam spekulasi politik yang tidak pasti Terkait dengan dugaan adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran di Jakarta Di kota kelahirannya Surakarta, Jokowi yang juga wali kota Solo ini justru mendatangi pembuat alat pemadam kebakaran manual Yang diberi nama pawang geni atau penjinak api Cara kerja alat ini cukup sederhana, hanya dipompa Alat kebakaran berukuran 80 cm x 1,5 meter ini dinilai cocok dioperasikan di kawasan padat penduduk Atau di gang sempit yang tidak bisa dijangkau mobil pemadam kebakaran Daya semprotnya cukup jauh, yakni mencapai 20 meter Saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya kebakaran itu Jangan hanya digantungkan kepada mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Tetapi juga harus ada yang namanya pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemadam kebakaran yang baru masih kecil Aura politik perebutan kursi gubernur DKI memang sudah panas sejak awal Mulai dari kekacauan daftar pemilih tetap, manipolitik, intimidasi, black campaign hingga isu sara Terakhir kasus paling anyar adalah beredarnya video berdurasi 2 menit di Youtube Video bertajuk Koboy Cina Pimpin Jakarta ini Berisi ancaman dan teror bagi warga keturunan untuk tidak memilih pada pilkada putaran kedua Tim Liputan Trans 7